Apakah Garuda Buda bisa mengulang sukses 2013 menjadi juara piala AFF U19? Kita bahas bersama pengamat sepak bola, Bungkus Naini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam, Friska. Kalau lihat performa tim U19, kan selawan Thailand gimana, Bungkus? Ya, menarik karena kita lagi-lagi berhadapan dengan lawan yang di level U19 ini sebetulnya prestasinya lebih konsisten dibanding Indonesia. Kita tahu bahwa Thailand ini kan termasuk salah satu tim yang paling banyak menjadi peraih belar juara bersama dengan Australia. Kemudian rekor pertemuan kita dengan Thailand juga tidak begitu bagus ya. Cuma kalau soal rekor yang tidak bagus ini sebetulnya masih lebih bagus Thailand dibanding Malaysia ya. Artinya ketika lawan Malaysia itu kita rekornya 6 pertemuan itu tidak pernah menang. Kalau lawan Thailand kita pernah menang malah 2 kali dari 7 pertemuan. Jadi kalau buat saya dengan data-data sementara itu, saya pikir kita tidak boleh berkecil hati. Jadi kita masih sangat punya peluang untuk menang karena kita main di kandang sendiri. Dan performa Indonesia menurut saya yang paling penting itu dari laga pertama di Varsal Group sampai laga terakhir kemarin di Semigenal itu selalu berprogres. Ada peningkatan, itu yang paling penting. Oke, kalau kemarin dari laga terakhir lawan Malaysia, apa yang harus dievaluasi? Misalnya saat gol itu kan sebenarnya ada sentuhan keberuntungan di sana ya, tapi memang determinasinya tinggi. Tapi apa yang harus jadi catatan, Bungkus? Iya, memang kita harus akui bahwa di laga lawan Malaysia, kita agak kurang berkembang game plannya di babak pertama ya. Skenario yang dibuat oleh tim pelatih ternyata tidak berjalan dengan baik, sehingga akhirnya di babak kedua harus diubah. Dengan mengubah cara bermain, dari 3-5-2 formasinya bergeser jadi 3-4-3, yang ternyata lebih efektif ketika menghadapi Malaysia. Padahal 3-5-2 itu adalah formula atau formasi yang dianggap cukup baik ketika mengalahkan Timor Leste. Jadi memang dalam sepak bola, lawan yang berbeda itu taktiknya belum tentu harus sama dengan lawan sebelumnya. Bisa jadi taktiknya harus disesuaikan, formasinya juga harus disesuaikan. Nah ini juga nanti lawan Thailand, mudah-mudahan tim pelatih sudah bisa memilih formasi dan taktik yang tepat, sehingga sejak babak pertama, kita bisa langsung bermain dengan baik, tidak perlu menunggu sampai babak kedua. Apa karakter permainan Thailand yang berbeda dengan Malaysia kemarin dan bagaimana mewaspadainya, Bungkus? Iya, sebetulnya secara permainan Thailand ini agak mirip Malaysia ya. Mereka tidak mengandalkan pemain-pemain secara individual, tapi mereka punya kerjasama tim yang baik, punya kolektivitas yang baik, dan pertahanan yang kuat. Kita lihat bagaimana mereka bisa dibilang diserang habis-habisan oleh Australia, tapi mereka bisa tetap tenang. Mereka bisa tetap bermain sesuai dengan game plan yang dibuat oleh pelatih, dan akhirnya membuat Australia membuat kesalahan sendiri yang berujung gol. Jadi ini saya pikir harus menjadi pelajaran bagi tim kita, bahwa lawan Thailand nanti mungkin akan sama sulitnya dengan lawan Malaysia. Kita sudah melihat bagaimana Malaysia ini bermain dengan sangat baik, dengan sangat disiplin, dan membuat di depan kita kesulitan mendapatkan peluang di kotak penalti lawan, di area pertahanan lawan. Nanti lawan Thailand pun mungkin akan seperti itu situasinya. Nah ini dituntut perbaikan dari segi game plan, yang kedua dituntut kedisiplinan pemain kita dalam menerapkan apa yang sudah direncanakan oleh pelatih, dan yang ketiga dituntut kerja keras tentunya. Karena Thailand ini fighting spiritnya sangat baik ya, itu saya pikir kelebihan mereka. Tapi kalau bicara soal kesabaran tim Garuda muda, dari tiap babak kemarin, misalnya babak satu, babak kedua, meskipun kita masih harus merabah-rabah game plan-nya, apakah ini bisa ada harapan begitu dari squad Garuda muda, Bungkus? Ya, saya lihat secara permainan, kita ini sebetulnya termasuk yang cukup baik ya, terbuktikan sampai hari ini kita satu-satunya tim yang selalu menang dari 4 pertandingan. Artinya kita memiliki kualitas itu. Kita juga punya beberapa pemain yang menurut saya secara individu, itu termasuk cukup menonjol di AFF kali ini ya. Kita punya back tengah yang sangat baik, Kadek Arel, kita punya gelandang yang juga sangat baik, ada Welber, kita punya pemain depan juga yang baik, ada di sana, ada Jens Raffen, kemudian juga pemain-pemain sayap yang menjanjikan, ada Donit Tri Pamungkas, ada Rizky Afri Isal. Materi pemain kita menurut saya cukup baik, meskipun belum optimal ya, masih harus dibenahi di beberapa posisi, tapi pemain ini cukup kuat, dan menurut saya kita punya kelebihan di atas Thailand, dari sisi materi pemain. Oke, semoga ini bisa jadi modal untuk melawan Thailand, dengan hasil terbaik, terbaiknya juara lah ya harapan kita semua. Amin. Terima kasih Bung Kisna ini atas waktunya di Sampai Indonesia Malam.